0-18 pintu belakang nih 0-15 nih kita tembak nih 0-16 0-16 nyundul biasa sini bang 0-16 ya guys jadi kita tarik kesimpulan untuk Terios R-Manual 2024 ya sekarang ini Terios R-Manual 2024 baru satu minggu keluar dari showroom daetsu ya kita akan cek berapa ketebalan aslinya mobil ini tidak ada di cat nih baru gak keluarnya seminggu kita akan tes dengan alat ketebalan cat ya jadi biar teman-teman itu di rumah tahu nih standarnya itu berapa sih pabrik nih saya tembak nih 0,00 0-16 guys asli live ya ini tuh 0-14 0-16 guys semua tuh 0-17 ya berarti kita kita tarik kesimpulan dibawah 0-20 kondisi catnya masih asli nih tuh 0,17 ya kita tarik kesimpulan ya 0-15 masih asli nih guys 0-16 ya di bawah 0-16 ya di bawah 0-20 masih asli ya guys Nah tuh 0-13 ya 0-16 ya di bawah 0-16 ya di bawah 0-15 tuh hahaha jadi teman-teman berarti standar pabrik kita tarik kesimpulan kita tarik kesimpulan di bawah 0-20 ya guys di bawah 0-20 berarti kondisi catnya masih asli ya karena ini dua ribu dua puluh empat 0-15 ya nih nih 0-22 ya 0-18 masih asli guys ini mobil luar biasa 0-17 ini nggak ada saya potong-potong berarti pabriknya pabriknya pabrik itu nyetelnya di bawah 0-25 ya 0-13 14 15 15 17 ya nah tuh 0-17 berarti kalau ada mobil yang satu koma lebih nah ini kan 0-23 ya betul berarti dia di bawah 0-25 masih asli tuh 0-15 tuh guys luar biasa masih asli ya ini mobil bang atapnya bang berapa bang nih 0-17 ya guys atapnya guys nih 0-18 guys atapnya guys 0-17 ini live nih guys 0-17 nih pilarnya guys nih 0-16 0-15 ya gokil 0-15 mobil ini mobil baru langsung kita tes ya guys ini baru betul ini kita tes pengujian tak ada dah sekarang nih sekarang nih zamannya transparansi ya bidangnya nggak ada ter sorry oke 0-15 ya guys 0-15 ya guys 0-15 ya berarti masih asli semua nih guys 0-17 karena baru seminggu keluar keluar dari lehat su guys gokil ini mobil pintu belakang bang 0-18 0-18 pintu belakang nih 0-15 nih kita tembak nih 0-16 0-16 nyundul biasa sini bang 0-16 ya guys jadi kita tarik kesimpulan untuk terios R manual 2024 ya yang baru seminggu keluar dari dealer ya dari showroom yang ketepalan catnya dimulai dari 0-13 0-14 0-15 0-16 sampai 0-20 2 berarti kita kategorikan di bawah 0-25 ya kita ambil rata-rata kalau di bawah 0-25 berarti kondisi catnya masih orisinya pabrik itu guys ya thank you alat tes kejujuran